Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya bermanfaat bagi aspek fisik tetapi juga merupakan proses terapiotik demi menjaga kesehatan mental Selama satu bulan penuh, kita berkesempatan untuk melatih perilaku, perasaan, dan pikiran serta eksistensi diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik Pertama, dalam hal pola perilaku kita menjadi lebih disiplin dalam hal waktu, tertib bangun sahur, teratur pola makan, pola tidur, pola beribadah Keteraturan ini bisa menciptakan kebiasaan baru yang baik sekaligus self-care terhadap diri sendiri Yang kedua, dengan berpuasa Ramadan, kita berlatih mengendalikan dorongan-dorongan impuls yang berasal dari dalam diri, yang disebut it atau hawa nafsu Kita melatih diri untuk menundukkan hawa nafsu ini dengan cara mengelola emosi dan empati Saat berpuasa, kita dilatih untuk tidak mengedepankan emosi dan hawa nafsu dalam menyikapi situasi di luar ekspektasi Dengan turut merasakan haus, lapar, lelah Maka diri kita pun terasah untuk merasakan langsung bagaimana rasanya serba berkekurangan sehingga bisa lebih bersabar serta berempati pada situasi keterbatasan di sekitar kita Yang ketiga, pikiran kita bisa menjadi lebih jernih, lebih fokus memusatkan perhatian sebagai efek dari detoksifikasi yang terjadi di dalam tubuh Jadwal makan yang teratur dengan porsi yang terjaga membuat gula darah kita menjadi stabil dan suasana hati pun menjadi lebih stabil pula serta terjaga Hormon kortisol yang memicu stres menjadi menurun Sedangkan hormon endorfin yang membawa efek relaksasi dan ketenangan bisa meningkat Kondisi ini mempengaruhi kemampuan berpikir dan berkonsentrasi menjadi lebih fokus lebih terarah dan jernih di dalam menganalisa dan mengambil keputusan Terakhir, berpuasa Ramadan bisa menjadi momentum untuk mengingat eksistensi diri kita Kita diingatkan kembali tentang visi, misi, dan eksistensi diri kita di dunia yaitu membawa kemaslahatan bagi sesama dan juga semesta Penghayatan spiritual ini bisa mengarahkan kita pada tujuan hidup yang lebih bermakna Bisa memandu kita untuk kembali kepada fitrah sebagai manusia Yang rindu untuk mengerjakan kebaikan, amal-amal yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan sejati Sehingga tercapai kondisi mental yang sehat, jiwa yang tenang, psychological well-being atau kesejahteraan psikologis yang didambakan Selamat berpuasa, semoga mendapatkan manfaat lahir dan batin Makin paham, makin sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh